Intro Di sebuah tempat tersembunyi di pedalaman pegunungan yang tertutup salju dataran tinggi Ching Hai, Tibet ada tanah suci sambala yang tertutup salju dan dikelilingi oleh pegunungan salju berlapis. Demi menemukan tanah suci yang indah, hening, damai dan harmonis ini dalam mimpi mereka. Beberapa anak muda memulai perjalanan mereka sambil membawa ransel untuk menemukan sambala. Sepanjang jalan, mereka melintasi pegunungan yang tertutup salju, hutan, padang rumput, ngarai, lapisan es, lahan basah, danau, gurun dan sungai. Mereka merasakan nuansa misterius yang unik dan pemandangan indah pegunungan dan lembah Tibet. Apa itu sambala? Sambala juga disebut Sangri La, yang berarti tempat kedamaian dan surga dunia, adalah dunia dewata dalam buddhisme dan sumber lahirnya ajaran Buddha tentang kalacakra. Umat Buddha percaya bahwa sambala adalah tanah suci yang dirindukan oleh umat Buddha Tibet. Beberapa umat Buddha meyakini bahwa bagian dalam bumi itu berongga dan sambala bukanlah dunia fantasi, tetapi ada di bawah telapak kaki kita. Ketika menggambarkan sambala, salah satu cendikiawan entologi Tibet, Ngawang Pandita mengatakan bahwa sambala terletak di bagian utara Jambut Dewipa adalah tanah suci darani bagi manusia, berbentuk seperti teratai delapan kelopak, dikelilingi oleh pegunungan salju di kedua sisi daun, dan dipisahkan aliran air atau gunung bersalju di antara daun teratai. Susunan gunung bersalju dan gunung gundul, bukit berbatu dan padang rumput, serta hutan dan gunung bunga dan buah, danau, pepohonan, dan taman tampak begitu memabukan. Yakin cerita ajaib ini telah menarik perhatian banyak orang. Bagi mereka yang mendengar cerita ini pasti ingin berkunjung ke sambala. Umat Buddha Tibet percaya bahwa sambala akan selalu ada sebagai satu-satunya bagian dari tanah suci di dunia. Beberapa orang dengan semangat petualangan tidak berpikir bahwa sambala hanyalah sebuah tempat yang ideal, sehingga mereka tanpa lelah mencari keberadaan sambala, dan memang ada orang yang pernah mencari keberadaan sambala. Menurut Kitab Suci Tibet, kerajaan sambala tersembunyi di area pedalaman pegunungan yang tertutup salju di Tibet Utara. Seluruh kerajaan dikelilingi oleh pegunungan salju berlapis. Ada delapan area berbentuk bunga lotus. Kota sebagai tempat tinggal manusia, dikelilingi oleh pegunungan salju yang berdiri tegak di tengah. Tempat ini dikenal sebagai Istana Kerajaan Sambala. Di sambala tidak ada kemiskinan dan penderitaan, tidak ada penyakit dan kematian. Di sini bunga selalu bersemi abadi, air yang cernih, tanaman buah yang selalu matang sepanjang tahun, buah-buahan yang manis selalu menggantung di setiap cabang. Emas dan permata ada di mana-mana di negeri kerajaan sambala ini. Orang-orang di sini mengatur segalanya dengan kekuatan pikiran mereka. Rentang usaha hidup orang di sini dihitung dalam ribuan tahun, bisa hidup selama yang diinginkan. Hanya ketika merasa lelah atau tersiksa hidup terlalu lama, ingin mencoba rasanya mati, mereka baru akan mati dengan bahagia. Banyak yang penasaran dengan kerajaan mistis di Tibet ini, meski banyak pula yang menganggapnya sebagai simbol penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib. Untuk mendatangi kerajaan ini, seseorang dikatakan harus memiliki hati yang suci dan murni karena di tempat itu tidak ada sifat-sifat negatif. Kerajaan sambala telah menarik perhatian beberapa peneliti seperti Sandor Korsi Soma, seorang cendikawan Hungaria yang pada tahun 1833 memprediksi koordinat sambala berada di antara 45 dan 50 lintang utara. Nazi juga disebut pernah mengirim ekspedisi untuk mencari sambala pada tahun 1930, 1934, dan 1938, namun tidak ada yang berhasil menemukannya. Meskipun lekat sebagai dongeng, namun ada banyak orang yang benar-benar mencari keberadaan kerajaan ini, sayangnya semuanya nihil. Meskipun ada yang bilang cuma dongeng, namun ada banyak orang Tibet yang mengatakan, jika kerajaan ini benar-benar ada, hanya saja ia terletak di sebuah tempat yang mana takkan bisa dijangkau atau dilihat dengan mudah. Menurut cerita dan kepercayaan, sambala diyakini berada di Tibet, lebih tepatnya lagi adalah di antara gunung-gunung yang berada di Himalaya. Posisi tepatnya tak pernah diketahui, tapi katanya, kerajaan ini ada di salah satu lembah di kompleks pegunungan yang juga jadi rumah dari puncak Everest. Kisah Sangri La pertama kali dituturkan oleh James Hilton, seorang novelis Inggris. Pada tahun 1933, ia menuliskan sebuah novel dengan judul Lost Horizon. Ide cerita dalam novel ini ia dapatkan dari seorang biksu Buddha Tibet yang menceritakan tentang sebuah istana atau kerajaan yang hilang selama berabad-abad. Sebenarnya sekitar 4 abad sebelum James Hilton menuliskan bukunya tersebut, kisah tentang istana atau surga yang hilang tersebut telah diketahui oleh masyarakat barat. Desa Desus ini berawal dari peta misterius dan tulisan kuno milik Kaisar Akbar dari kerajaan Mughal pada abad ke-16 Masehi. Pada saat itu, para biksu Tibet memberitahukan mengenai kerajaan yang hilang di suatu tempat di pegunungan Himalaya kepada Sang Kaisar. Kemudian Sang Kaisar menuliskan kisah tersebut dalam suatu teks beserta petanya. Satu abad setelahnya, teks ini ditemukan oleh seorang misionaris barat di Kalkuta. Nama Sambala memang ada dalam teks yang dikenal sebagai Tantra Kale Chakra, yaitu doktrin tertinggi ajaran Buddha Mahayana. Tetapi dalam doktrin ini, tempat yang bernama Sambala muncul sebagai konsepsi mistis, spiritual dan bukan tujuan geografis. Kale Chakra bercerita tentang tanah di belakang Himalaya yang diperintah oleh Radya Suchandra, orang yang pertama kali belajar ajaran Kale Chakra dari Buddha Sakyamuni sendiri. Meskipun kisah Radya Suchandra ini sekarang dikenal sebagai mitos Tibet, tetapi kisah ini pertama kali tercatat pada tahun 966 Masehi di India. Di Sambala orang-orang hidup dalam damai dan harmoni, setia pada prinsip-prinsip agama Buddha dan tidak ada perang dan kesedihan. Sambala adalah tanah ajaib tidak seperti setiap tempat lain di bumi. Tempat ini terletak di bawah bayangan gunung putih salju yang megah. Menurut legenda, The King of Sambala melakukan perjalanan ke India untuk bertemu Buddha dan mempelajari ajaran Kale Chakra. Dia kemudian membawa ajaran Buddha ini kembali ke kerajaannya, di mana ajaran tersebut tetap dilestarikan. Setelah misonaris menemukan peta dan teks kuno milik Kaisar Akbar, banyak orang yang berusaha untuk menemukan tempat tersebut berdasarkan petunjuk yang ada di peta, tetapi tidak ada yang berhasil. Dari tahun 19 hingga 1927, seorang warga Rusia bernama Nikolai pernah dengan susah payah mencari keberadaan negeri kerajaan Sambala. Konon katanya, dia bertemu dengan seorang biksu dari kerajaan Sambala di sepanjang permatasan antara India dan Tibet. Biksu itu mengatakan kepadanya, bahwa Raja Sambala tinggal di negeri kerajaan bawah tanah. Mereka memiliki kemampuan supranatural dan mengendalikan suatu terowongan bawah tanah yang membentang keempat penjuru dunia. Ada sebuah cermin ajaib besar di kerajaan Sambala. Mereka menggunakannya untuk mengamati kehidupan dan aktivitas manusia. Cermin ajaib itu bisa diputar untuk melihat pemandangan di tempat yang berbeda. Belakangan, banyak ditemukan beragam versi negeri kerajaan Sambala. Ada arkeolog yang mengaku telah menemukan situs Sambala di dataran tinggi Pamir di sebelah timur Samarkand. Ada juga yang mengaku telah menemukan Sambala di cekungan Tarim. Ada juga ada yang mengklaim telah menemukan Sambala di cekungan Turpan. Bahkan ada yang mengaku menemukan Sambala di Siberia. Selain itu juga ada yang mengatakan bahwa jalan menuju ke kerajaan bawah tanah Sambala berada tepat di bawah istana Potala dan beragam versi penemuan Sambala lainnya. Lalu di mana negeri kerajaan Sambala yang sebenarnya? Konon Raja Sambala berkomunikasi dan terhubung dengan dunia melalui saluran rahasia yang disebut pusar bumi dan saluran misterius pusar bumi ini adalah satu-satunya saluran menuju ke kerajaan Sambala. Apakah pusar bumi itu di Tibet? Dalam sejarahnya, banyak orang telah menghabiskan seluruh hidup mereka demi mencari keberadaan negeri kerajaan Sambala tetapi eksis setidaknya Sambala itu masih menjadi misteri hingga detik ini. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton!